Halo guys, ini Asumsi Daily Kalau mungkin ada diantara lo yang mikir Sakit hati, kecewa, ditikung Cuman terjadi atau berlaku di hubungan percintaan Ternyata drama Pilpres satu minggu terakhir Bisa dibilang lebih gak kalah miris Gak kalah menyayat hati Dibanding hubungan percintaan lo lo pada Mungkin ya mungkin Nah misalnya kita lihat nih Kan sebenernya putusan Atau nama kaneda calon wakil presiden Yang maju mendaftar di KPU pada pagi tadi Itu banyak yang bilang sedikit di luar perkiraan Gue akan bahas Capres-Cawapres Dari seperti yang udah dibahas media-media lain ya Gue tertarik untuk membahas yang tadi gue bilang Ada sakit hati, ada yang kecewa Ada yang ngerasa ditikung mungkin Ada yang mungkin di-PHP-in dalam drama Pilpres kali ini Nah kita mulai dari satu tokoh Kira-kira di Asumsi Daily ini kita merangkum ada tiga tokoh ya Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan Nah kenapa gue bilang Anies Baswedan? Karena kalau misalnya kita ngikutin dan lo ngikutin Kan dalam berbagai sejumlah lembaga survei Beberapa waktu yang lalu Nama Anies Baswedan selalu masuk dalam Kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden Kemudian dalam satu bulan terakhir Nama Anies menguat bakal diusung Sebagai calon wakil presiden ataupun calon presiden Dari porosnya Prabowo Subianto gitu Tapi nyatanya di saat Anies selalu diperhitungkan Sebagai salah satu kandidat calon presiden Yang cukup potensial walaupun elektabilitasnya ya masih Masih dibawalah ya Cuman ternyata yang maju justru Yang pamit izin meninggalkan Jakarta itu Sandiaga Uno Nah disini kalau misalnya kebanyakan orang awam mungkin menilai Yang selama ini kelihatannya ngarep Yang selama ini kelihatannya potensial Yang selama ini kelihatannya diberi angin segar Untuk maju naik level ke Pilpres Yaitu Mas Anies Baswedan ternyata yang dipilih dan nyatanya maju Kemarin adalah Sandiaga Uno Gak ada yang nyangka Sandi bakal maju dipilih sebagai calon wakil presidennya Prabowo Nah kita gerak lagi ke yang kedua Yang kedua ini sedikit lebih menyayat hati sih Dari nasib atau mungkin apa yang dirasakan oleh seorang Anies Baswedan Ini kita berandai-andai aja ya Yang kedua Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Hari ini katanya Mas Agus berulang tahun Tapi banyak media yang nulis diulang tahun yang ke-40 Justru Agus harus menelan kado pahit Cuman gue selalu berpikir politik itu sangat dinamis Lo bisa mati berkali-kali dalam politik Tapi lo juga bisa bangkit berkali-kali Dan gak terpilihnya seorang Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai cawapresnya Prabowo Gue gak yakin itu bakal menutup karir politiknya Agus Selama beberapa tahun ke depan Nah kenapa gue bilang Agus level sakit hatinya Mungkin atau level menyayat hatinya sedikit lebih perih Dibanding apa mungkin yang dirasakan oleh Anies Rashid Baswedan Adalah karena satu minggu terakhir kan udah dibilang Agus katanya yang cukup atau paling potensial Untuk mendampingi Prabowo Subianto Karena banyak pengamat, banyak analisis Banyak pihak juga mengatakan Demokrat memiliki daya tawar yang cukup tinggi Sehingga kemungkinan Prabowo akan menjatuhkan pilihan ke AHY Terus udah jadi rahasia umum bersama lah Demokrat selalu menjual nama Agus Yudhoyono Sebagai calon pemimpin masa depan Udah disodorin ke kubu sebelah Kemudian akhirnya disodorin lagi ke kubunya Prabowo Dan sampai dua hari ya Dua hari terakhir kan ada beberapa nama tuh Misalnya Ustadz Abdul Somad Salim Segefal Jufri Kemudian nama AHY Sampai dibilang kandidat calon wakil presidennya Prabowo tinggal dua Katanya nama AHY ini bener-bener udah masuk Dan kemarin kan itu sempat lebih menguatkan anggapan itu Nah apalagi pekan kemarin Tepat Jumat pekan lalu ya AHY menyampaikan orasi politik secara terbuka Dan udah jadi rahasia umum bersama lah ya Kalau memang AHY ini bisa dikatakan jadi harga matinya Demokrat Untuk mungkin jadi calon wakil presidennya Prabowo Nah tapi pada akhirnya Sama seperti Anies Baswedan Ternyata Prabowo memilih Sandiaga Uno Nah gue gak tau tuh drama apa yang terjadi di belakang layar Sehingga keputusan bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat Satu hari sebelum pengumuman atau deklarasi yang dilakukan oleh Gerindra Pan dan juga PKS Jadi keputusan itu berubah Kemudian ada drama saling sindir antara Gerindra, PKS dan juga Demokrat Terus muncul juga drama dan saling sindir soal apa? Jenderal apa? Jenderal Kardus Ya Jenderal Kardus gitu Dan bisa dibilang waktu itu kan Demokrat udah sempat pede banget kan Kalau AHY yang bakal dipilih oleh Prabowo Tapi nyatanya ya gue bilang tadi Detik-detik terakhir ternyata Prabowo memilih Sandiaga Uno Untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 nanti Nah yang terakhir nih Ini yang menurut gue jauh lebih menyayat hati sih Kita semua udah tau lah ya siapa Prof Mahfud MD Nah sampai kemarin di hari Presiden Jokowi Akan melakukan deklarasi dan pengumuman secara terbuka Bahwa dia akan maju kembali di Pilpres 2019 Dan siapa yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden Nama Prof Mahfud sudah paling santer disebut Yang akan mendampingi Jokowi Mulai dari ada yang bilang katanya Prof Mahfud udah menyiapkan berkas atau dokumen kelengkapan Untuk pendaftaran Cawa Pres Terus macam-macam lah Sampai udah mau pengumuman katanya Prof Mahfud pun menunggu pengumuman tersebut Di lokasi yang gak jauh dari lokasi deklarasi dan pengumuman Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama dengan partai koalisi Bahkan media pun sampai terkecoh semua itu menulis berita Bahwa Prof Mahfud adalah calon wakil presiden pilihan Jokowi Dan ternyata dalam menit-menit terakhir Jelang pengumuman Ternyata yang diumumkan sebagai calon wakil presiden pilihan Jokowi Bukan Prof Mahfud MD Justru K.H.J. Ma'ruf Amin Nah padahal tuh kayak foto-foto Prof Mahfud udah dimana-mana tuh Udah bertebaran di media sosial, udah bertebaran di media mainstream lah ya Kalau Prof Mahfud yang bakal dipilih Nah sosok yang terakhir ini menurut gue jauh lebih miris lah ya Karena itu bener-bener kayak udah persiapan Lo udah siap, lo udah ready Ternyata yang diumumin nama yang lain gitu Ya sekali lagi apa yang terjadi selama satu pekan terakhir Itu gak ketebak, gak ada yang bisa nebak Ternyata hasilnya bakal kayak gini gitu Dan untuk tiga bapak-bapak ini Menurut gue ya jalan masih panjang ya Di politik lo bisa, sekali lagi gue bilang Lo bisa mati sekali tapi lo bisa bangkit berkali-kali gitu Politik itu sangat dinamis Apalagi Anies Baswedan, AHY masih relatif muda Prof Mahfud juga memiliki kapabilitas yang cukup Udah melang-lang buwana dari berbagai bidang Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif Nah dan sekali lagi apa yang terjadi selama sepekan terakhir Mengajarkan kita bahwa politik itu sangat dinamis Bisa berubah dalam waktu sekejap Dan lagi-lagi kita gak bosan untuk ngingetin bahwa Politik itu gak boleh baper Sampai jumpa di Asumsi Daily selanjutnya Bye